Intro Shalom saudaraku, kita mengucap syukur oleh karena dalam anugerah rahmatnya kita masih diperkenankan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari kitab Amsal Pasal 10 ayat pertama hingga ayat yang ke 10 yang menyatakan Amsal Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan tetapi keinginan orang fasik ditolaknya Tangan yang lamban membuat miskin tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi Siapa tidur pada waktu panen membuat malu Berkat ada di atas kepala orang benar tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat tetapi nama orang fasik menjadi busuk Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh Siapa bersih kelakuannya aman jalannya tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui Siapa mengidipkan mata menyebabkan kesusahan siapa bodoh bicaranya akan jatuh Demikianlah sabda Tuhan Saudaraku dari 10 perkataan bijak sang pengamsal ini Kita akan fokus pada ayat yang ketujuh Ia menjadi nas perlindungan kita Yakni Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat Tetapi nama orang fasik menjadi busuk Suatu ketika sahabat saya bercerita bahwa tempat dimana ia bekerja Seringkali pimpinannya memanggil namanya dengan sebutan Eh, eh, kamu, kesini Mendengar hal itu ia sangat kesal pada atasannya yang terus-menerus memanggilnya Eh, sebutan itu membuatnya merasa ia direndahkan William Shakespeare Mungkin berargumen Apalah arti sebuah nama Namun, tahukah Anda Bahwa seekor sapi pun lebih senang dipanggil dengan namanya Setidaknya Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Newcastle University Terhadap 500 perternak di Inggris Sapi yang diberi nama dan diperlakukan dengan baik Akan menghasilkan lebih banyak susu Tak tanggung-tanggung jumlahnya bisa bertambah sekitar 258 liter Saudaraku, nama bukanlah sekedar panggilan Melainkan juga menunjukkan identitas dan eksistensi seseorang Alkitab dipenuhi dengan nama-nama Dan Kristus sangat menghargai para pengikutnya dengan menyebut nama Jika kita melihat domba hanya sebagai kumpulan hewan berbulu putih Justru sang gembala mengenali mereka Aleksi domba gemuk atau doli yang sering tergelincir Tiap nama punya kisah spesial Bila Anda masih belum menyadari betapa pentingnya arti sebuah nama Tanya saja Simon Hidup nelayan miskin ini berubah drastis setelah sang Rabi Memanggilnya dengan nama yang lebih terhormat Petrus si Batu Karang Seperti dicatat dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18 Karena itu, nama itu penting saudaraku Bahkan sangat penting Itulah alasan mengapa beberapa penulis buku yang belum punya nama Harus menggunakan nama-nama yang sudah terkenal Untuk memberikan kata pengantar atau endorsement Itulah alasan mengapa beberapa produk Menyamarkan namanya dengan nama yang lebih populer Ada handphone mereknya Samsung Bukan Samsung Ada tab mereknya Sony Bukan Sony Itulah alasan mengapa nama Coca-Cola Sangat bernilai triunan rupiah Bila mana kita memiliki emas dan perhiasan Tentunya kita akan menjaganya sedemikian rupa Hingga memastikan berada di tempat penyimpanan yang aman Mengapa? Karena itu merupakan aset yang berharga Nama sebenarnya merupakan aset yang tidak kelihatan Namun sangat berharga Karena itu sudah sepatutnya kita menjaga Melindungi, memproteksi Nama kita seperti halnya kita menjaga Barang-barang berharga tersebut Benarlah nasihat Salomo dalam Amsal 10 ayat yang ketujuh Yang menjadi nas perlindungan kita Bahwa kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat Tetapi nama orang fasik menjadi busuk Mengapa mendatangkan berkat? Karena nama baik Mengapa jadi busuk? Karena namanya Ironisnya Banyak orang tidak memandang nama sebagai sesuatu yang berharga sebagai sebuah aset dalam hidupnya Beberapa orang bahkan menggadaikan namanya untuk keuntungan sesaat saja Menggempelang utang Menipu untuk mendapatkan keuntungan lebih besar Melakukan pekerja dengan kualitas kerja yang ala kadarnya Bahkan rela memakai baju orange sambil tersenyum simpul di depan kamera pewarta Dan seterusnya Nama yang seperti ini tidak lagi jadi aset Justru menjadi beban kehidupan Ketika orang tahu tentang track record yang mempunyai nama itu Maka banyak orang akan berusaha menghindar dan mundur teratur Di ujung kehidupan kita lah yang akan menjadi sebuah takaran dan ukut Saat di pemakaman itulah akan terlihat seberapa penting arti nama hidup kita bagi sesama Apakah banyak orang mengiring dan mengantarkan kita Ataukah hanya sedikit orang yang cukup peduli Apakah akan banyak air mata oleh karena merasa kehilangan Ataukah sebaliknya kita justru mendapatkan tawa dan cibiran Kabar baiknya saudaraku kita tidak mungkin bisa tahu Jadi tak perlu sombong Tapi juga tidak perlu menangis sedih Ketika mengetahui penginjil David Livingstone meninggal Jutaan orang Afrika mengantarkan jenazahnya Menempuh perjalanan yang jauh bahkan hingga berhari-hari Di belahan dunia lain saudaraku Sebaliknya seorang pria bosnia memasukkan kematiannya sendiri Hanya untuk melihat siapa saja yang akan datang ke pemakamannya Dan ternyata hanya ibunya saja yang datang Sangat ironi saudaraku Memang tak dapat disangkal bahwa kematian orang kaya Selalu diiringi oleh banyaknya karangan bunga Biasanya karangan bunga itu dikirimkan oleh relasi atau rekan bisnisnya Namun yang ini sifatnya semua Belum tentu karangan bunga itu dikirim sebagai bentuk penghormatan Atau penghargaan atau apresiasi Bisa saja dikirim demi kelangganan hubungan relasi bisnis Ukuran yang lebih pasti adalah Seandainya kita dimuliakan oleh Tuhan Akankah ada orang-orang yang merasa kehilangan Akankah banyak orang yang menitikan air mata dan tak kuasa Menahan rasa duka dan sedih Apakah kita telah menciptakan banyak momen yang layak untuk dikenang banyak orang Apakah kita akan selalu ada di hati banyak Jika demikian saudaraku selagi masih ada kesempatan Buatlah hidup bermakna untuk sesama Tentu motivasinya bukan karena kita ingin ditangisi Kalau kalah kita dimuliakan oleh Tuhan Lebih dari itu Hakikat hidup sesungguhnya Bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama Karena itu seluruh perintah Tuhan bisa dirangkum hanya dengan dua perintah saja Yaitu mengasihi Tuhan dan sesama Kebermaknaan hidup justru kita temukan pada saat kita Melepaskan fokus kepada diri sendiri Sebaliknya kita mulai peduli dan memperhatikan sesama Meraih kekayaan itu menyenangkan Tapi tidak ada yang lebih indah di saat kita Bisa membuat orang lain tersenyum Menjadi terkenal itu impian setiap orang Tapi jauh lebih indah jika kita selalu ada di hati banyak orang Bukankah Tuhan menghendaki agar kita tahu Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan meninggalkan jejak kehidupan Yang akan dilihat semua orang Kiranya dengan pertolongan dan tuntunan roh Allah yang kudus Serta hikmat Allah Segala jejak hidup yang kita tinggalkan Akan membuat orang-orang terberkati oleh goresan hidup kita Amin Saudara ku mari kita sehati dalam doa Tuhan Yesus yang baik Kami berterima kasih untuk kesempatan ketika kami boleh hadir di dunia ini Dan kami pun bersyukur oleh karena kehidupan Yang memungkinkan kami untuk dapat berkarya Berikanlah kami hikmatmu agar kami dapat melakukan yang terbaik Dan meninggalkan jejak kehidupan yang indah Yang menjadi goresan hidup Lewat usia yang masih dipercayakan kepada kami Khususnya untuk kehidupan kami Nama kami Dan karya layan yang kami boleh lakukan Yang mendatangkan berkat dan untuk kemuliaan nama Tuhan Sehingga kenangan kami boleh menjadi berkat kehidupan bagi banyak orang Demi Kristus Yesus kami berdoa Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!